Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua Kembali lagi dengan saya Usman Dalam channel Lusan Hogi Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan Informasi terkait dengan Pendataan non-SN di tahun 2022 Yang berkaitan dengan Batas akhir Bagi rakan-rakan honorer bisa masuk Kedalam database BKN Untuk honorer Berkaitan tentunya nanti Untuk kebijakan kedepannya Untuk penyelesaian honorer di instansi Pemerintah pusat maupun daerah Oleh karena itu bapak ibu silahkan disimak Pilih sampai selesai untuk mendapatkan informasi Yang akan kami sampaikan Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rakan-rakan Yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siapa yang mengupdate informasi-informasi terbaru Rakan-rakan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih bapak ibu Nah terkait dengan batas akhir Untuk pengisian pendataan non-ASN ini Untuk lebih jelasnya Sama-sama kita kembali mendengarkan Penjelasan dari BKN Yaitu dari Pak Soeharmen Terkait dengan mekanisme Untuk pendataan non-ASN Sampai dengan tahap finalisasi Terkait dengan untuk honorer Bisa masuk ke dalam database BKN Di tahun 2022 Silahkan disimak videonya sampai selesai Agar proses pendataan ini terjadi transparansi Dan ada proses cek dan recheck oleh masyarakat Maka kami sebelum Insansi melakukan finalisasi Terhadap data Data yang dimasukkan di dalam pendataan Maka insansi tadi wajib Untuk melakukan Mengumumkan Siapa saja tenaga honorer Yang Tenaga non-ASN Yang didata Di dalam Dan masuk ke dalam database Pendataan tenaga non-ASN ini Dan setelah di Diumumkan Maka masyarakat Kemudian bisa memberikan Masukan apakah betul Yang bersangkutan Apa Sebagai tenaga honorer kategori Apakah tenaga honorer kategori 2 Atau tenaga honorer Yang lain Non-ASN Misalnya Sehingga semua orang Kemudian bisa Menjadi Apa Mata bagi pemerintah Untuk memastikan Tidak ada Data-data Atau Data-data siluman Yang tiba-tiba Apa Dimasukkan Padahal yang bersangkutan Kemudian Tidak menjadi tenaga honorer Di situ Nah transparansi ini Kemudian diberikan Batas waktunya Diberikan selama satu bulan Jadi setelah Proses pendaftaran itu Di Prafinalisasi Sekitar tanggal 30 September Kemudian ada Proses Transparansi Yang kita harapkan Dilakukan oleh Semua instansi Melakukan uji publik Kepada semua instansi Terhadap data-data Yang sudah mereka sampaikan Melalui mekanisme Atau di sistem Pendaftaran ini Transparansi ini Tentu saja penting Karena bagaimanapun juga Tadi kalau Teman-teman Lihat di dalam Surat mentanya Di situ Dikatakan bahwa Kepala unit kerja Atau satuan unit kerja Itu bisa melakukan Pengangkatan Atau Yang mereka angkat Kemudian bisa Didata Di dalam Sebagai tenaga Non ASN ini Padahal Kemudian Yang bertanggung jawab Terhadap data tadi Adalah PPK Pejabat Pembina Kepenggawaian Maka uji publik tadi Itu adalah Maksudnya untuk Melindungi PPK Supaya Informasi yang disampaikan Itu betul-betul adalah Data yang sebenarnya Dan tidak ada Data yang kemudian Data yang di Apa Di make up Sedemikian rupa Seolah-olah Yang bersangkutan adalah Orang yang berhak Untuk dilakukan Pendataan Nah transparansi ini Kemudian kami hadirkan Untuk melakukan Memastikan Bahwa tidak ada Data-data yang Yang Apa Masuk Tidak sesuai dengan Permenpan Apa Surat Menpan 15-11 tadi Saya ingin mencoba Untuk menggambarkan sedikit Mengenai latar belakang Kenapa Ini penting Dan harus dilakukan Sebetulnya Kalau kita berbicara Dari sisi latar belakang Yang Kenapa kita harus melakukan Pendataan Tenaga Non ASN ini Sebetulnya dipicu oleh Apa Keprihatinan kita Terkait dengan Beberapa indeks Yang dikeluarkan oleh Lembaga internasional Terutama terkait dengan Efektivitas Pertahan Di negara-negara ASEAN Yang dikeluarkan oleh Gav Data 360 Oleh Bank World Bank Dimana Disitu dikatakan Bahwa Posisi Indonesia Masih jauh Dari Harapan kita Jadi Masih Berada di bawah Thailand Sedikit di atas Rata-rata dunia Tetapi di bawah Malaysia Apalagi kalau Singapura Dan Dari sisi Indeks Inovasi global Indonesia itu juga Berada sangat jauh Ini datanya berasal dari Insid Waipo Di Kornel Namun Ada hal-hal yang cukup Menggembirakan Bagi kita Yang pertama adalah Kalau dilihat secara Talent Apa Ini orang Sebentar Masa di Belom Sebentar Kalau dilihat Balik lagi Kalau dilihat dari sisi Talent Ranking Indonesia itu Secara individual Itu luar biasa Baik Itu berada di ranking ke-24 Bahkan Lebih baik Dibandingkan Malaysia Maupun dari Thailand Malaysia itu ada di ranking ke-27 Thailand itu 30 Filipin 31 Indonesia itu ada di ranking ke-24 Artinya Secara individu Indonesia itu luar biasa Baik Apa Apa Orang-orangnya Tetapi kemudian Secara Begitu dia bekerja Di dalam Di dalam tim Secara keseluruhan Kinerjanya menjadi Tidak 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 lebih baik Orang-orang Jadi Ada persoalan Atau ada Isu Terkait dengan Bagaimana kita bekerja Dalam satu tim Tetapi Indonesia Dalam konteks Penggunaan Apa Internet Internet Itu juga terbanyak Masuk tiga besar Apa Tiga yang terbesar Di bawah Apa Cina Di India Dan Indonesia Ketiganya Nah Ada Ada Kekhawatiran kita Kemudian di sisi lain Ada Peluang yang juga Lebih besar Yang Dimiliki oleh Indonesia Lanjut mas Nah Lanjut mas Terkait dengan Dengan Apa Sebetulnya Regulasi kita Sudah mengatur Bahwa Sejak tahun Pada saat Pemerintah Mengertikan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun Tahun Tentang Pengangkatan Tenaga Honoral Menjadi Calon Program Negeri Sipir Sudah Ditetapkan Bahwa Semua Pejabat Pembina Kepuaian Ataupun Pejabat Lain Di lingkungan Instansi Itu Dilarang Mengangkat Tenaga Honorer Atau Yang Sejenis Kecuali Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah Jadi Pengangkatan Tenaga Honorer Ini Sudah Diatur Cukup Lama Tetapi Kemudian Banyak Dari Instansi Tidak Melaksanakan Itu Nah Ini Dituangkan Di Dalam Pempat 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 Tahun 2005 Memang Waktu Itu Belum Ada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipir Negara Kita Kemudian Di Dalam Undang Nomor 5 2014 Sejalan Dengan Pempat 8 Ini Disitu Diatur Bahwa Orang Yang Menjadi Pegawai Aparatur Sipir Negara Itu Hanya Terdiri Dari Dua Yaitu Pegawai Negeri Sipir Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjian Kerja Ini Sebutkan Di Dalam Undang Nomor 2014 Kemudian Larangan Ini Juga Disampaikan Di Dalam PP 49 Tahun 2018 P3K Di Dalam PP Ini Khususnya Di Pasal 96 Disitu Disebutkan Di Ayat 1 Pembina Kepegawaian Itu Dilarang Mengangkat Pegawai Non PNS Atau Non P3K Untuk Mengisi Jabatan ASN Jadi Larangan Ini Sebetulnya Yang Dulu Diterbitkan Di Dalam PP 48 2005 Di Pertegas Kembali Di Dalam PP 49 Tahun 2018 Dan Kemudian Dijelaskan Di Dalam Ayat 3 Bahwa Ada Sanksi Yang Diberikan Kepada PPK Atau Pejabat Yang Mengangkat Pegawai Non ASN Ini Namun Bentuk Apa Sanksinya Ini Yang Kemudian Menjadi Belum Diturunkan Lebih detail Di dalam Regulasinya Nah Bagaimana dengan Pegawai Non ASN Yang Berkemas Lembaga 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 Misalnya Seperti Lembaga Non Struktural Atau Yang Dia Bekerja Pada Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Badan Layanan Umum Atau Badan Layanan Umum Daerah Atau Seperti Lembaga Penyiaran Publik Atau Seperti Perguruan Tinggi Negeri Yang Masih Baru Nah Bagi Mereka Ini Kemudian PP 49 2018 Ini Memberikan Rentang Selama Lima Tahun Kedepan Apa Orang Orang Ini Kemudian Disusun Skenario Untuk Menyelesaikan Non ASM Yang Berada Lembaga Lembaga LNS Ataupun Yang BLU Ataupun BLUD Ataupun Wadah Penyiaran Ini Jadi Sebetulnya Surat Suratnya Teman Teman Dari Kementerian Pan RB Ini Menegaskan Ingat Loh Ini Dari PP 49 2018 Mengingatkan Bahwa Ini Akan Ada Batas Waktu Berakhir Yaitu Lima Tahun Terpandar Ini Harus Diselesaikan Di 2023 Ini Di Disitu Diatur Di Dalam Pasal Satunya Pasal 99 Ayat 1 Di PP Ini Dijelaskan Bahwa Ada Kelonggaran Waktu Yang Diberikan Kepada Non ASN Yang Bekerja Di Lebagan Non Struktural Ataupun Ini Itu Untuk Sudah Menyusun Skenario Sehingga Tahun 2023 Kita Sudah Punya Kejelasan Bagaimana Penyelesaian Tenaga Non ASN Di Lembaga Lembaga Ini Lanjut Mas Nah Pemerintah Sendiri Sebetulnya Sejak Tahun 2005 Sudah Mencoba Untuk Menyelesaikan Pengangkatan Tenaga Honorer Ini Waktu Itu Diatur Dengan PP48 Tahun 2005 Kemudian Junto PP43 Tahun Tahun 2007 Kemudian Terakhir Keluar lagi PP56 Tahun 2012 2012 Sejak 2015 Sampai Dengan 2014 Ini Pemerintah Waktu Itu Sudah Menyelesaikan Sebanyak Atau Mengangkat Sebanyak 1 Juta Apa Penangkatan Yang Kemudian Diangkat Menjadi CPNS Yang Berdasarkan PP43 Tahun 2007 Itu Diangkat Sebanyak 860 220 Orang Kemudian Berdasarkan PP56 2012 Diangkat Lagi Sebanyak 209 472 Orang Yang Mereka Kemudian Masuk Dalam Kategori THK 1 Ataupun THK 2 Nah Sehingga Pada Saat Dilakukan Pendaftaran Di Tahun 2007 Itu Kemudian Yang Dijelaskan Bahwa Masih Ada Sisa Tenaga Honorer Pada Saat Itu Kemudian Dilakukan Pendataan Yang Sisa Data Awal Disampaikan Sebanyak 920 702 Orang Tenaga Honorer Dan Diangkat Sebanyak 860 60.000 Artinya Sisanya 60.482 Orang Nah Di Tahun 2007 Itu Kemudian Dilakukan Dimintalah Berapa Sebetulnya Yang Masih Sisa Ternyata Setelah Dilakukan Pendataan Terjadi Pembengkakan Luar Biasa Dari Yang Tandinya Sisanya 60.482 Kemudian Tiba-tiba Membengkak Kembali Menjadi 648.462 Nah Angka Ini Kemudian Dilakukan Ini Yang Masuk Kategori THK 2 Kemudian Dilakukan Testing Yang Bagi Mereka-mereka Yang Tercecer Ini Dan Lulus Banyak 209.872 Artinya Dari Pengangkatan Tahap Pertama Dan Tahap Kedua Penyelesaian Tenaga Honorer Ini Masih Sisa Sebanyak 438.590 Tenaga Honorer Kategori 2 Ini Yang Masuk Dalam Kategori Mereka-mereka Ini Kemudian Tidak Lulus Ada Ada Beberapa Isu Sebetulnya Tidak Hanya Mereka Tidak Lulus Tetapi Juga Ada Yang Sudah Lulus Tetapi Kemudian Tidak Bisa Diangkat Karena Berkas yang Disampaikan Itu Tidak Lengkap Jadi Ada Jumlahnya Cukup Banyak Tidak Di Tidak 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 dan pertanggung jawaban mutlak itu kemudian juga ada konsekuensi hukumnya disitu, nah karena surat pertanggung jawaban mutlak ini kemudian ada konsekuensi hukum banyak kemudian dari instansi tidak menyampaikan SPTJM-nya karena salah satu kelengkapan di dalam SPTJM itu tidak dipenuhi yaitu SPTJM misalnya dan ada juga yang kemudian ijazah yang kami indikasikan ijazah palsu, kemudian ini dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat atau berkas tidak lengkap, nah jumlahnya cukup banyak dan itu yang kemudian bergabung di dalam 438.590 jadi angka ini adalah angka yang tidak lulus seleksi kemudian ditambah orang yang lulus seleksi tapi kemudian tidak bisa diangkat karena instansi tidak melengkapi persaratannya nah persaratan untuk seseorang bisa diangkat nah proses pengangkatan ini cukup panjang waktu itu dilakukan oleh BKN walaupun di dalam surat edarannya BKN batas waktunya itu ditetapkan 2014 tetapi kemudian BKN karena sebagian dari dokumen-dokumen tadi sudah masuk ke BKN kemudian pengangkatannya mundur sampai dengan 2016 nah di 2016 pada saat BPK kemudian melakukan audit sementara instansi tidak kunjung juga untuk menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya maka kemudian ketemuan BPK menyatakan bahwa harus diperhentikan untuk melanjutkan pengangkatan tenaga event mereka-mereka yang sudah lulus seleksi tetapi kemudian karena berkasnya tidak diajukan oleh instansi maka mereka-mereka tadi tidak bisa diangkat jadi secara keseluruhan sejak 2005-2012 2014 jumlah yang sudah diangkat dari tenaga honore ini sebanyak 1 juta 72 ribu orang lanjut nah kalau di dalam statistik apartat sipil negara ini yang selalu disampaikan oleh teman-teman di Kepian PAN-RB proporsi secara demografi porsi atau 3 ASN ini yang berada pada level pelaksana atau jabatan pelaksana itu cukup signifikan besar yaitu sebanyak 38,8% atau 1.550.253 orang kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan lanjut mas karena sebetulnya kita akan berharap di dalam transformasi transformasi birokrasi kita berharap bahwa SDM ini kedepan tentu birokrasi yang berkelas dunia dan pelayanannya pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang kompetitif nah proses untuk mencapai ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah transformasi organisasi yaitu dengan melakukan dilahirin eslonisasi jadi bagaimana Pak Menteri PAN-RB beberapa waktu yang lalu kemudian menyederhanakan struktur birokrasi dan menghapuskan struktur birokrasi kalau di pusat itu eslon 3 dan eslon 4 harapannya dengan mereka bergeser ke dalam struktur organisasi yang jabatan fungsional maka organisasinya kemudian berubah menjadi organisasi yang tadinya struktur hirarkikal menjadi sehingga mekanisme kerja juga menjadi fleksibel dan ada kolaborasi antara satu ISN dengan ISN yang lain nah yang kedua transformasi di dalam sistem kerja ini tentu saja sejalan dengan perpres 95-2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik maka banyak layanan-layanan di dalam di dalam layanan publik yang baik itu terkait dengan layanan masyarakat ataupun administrasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus sudah-sudah berbasiskan pada digital nah dua poin inilah yang kemudian mau tidak mau atau suka tidak suka kalau kita ingin menuju ke birokrasi berkelas dunia maka kita tentu juga harus melakukan transformasi di bidang SDN-nya sendiri karena ini tentu akan menjadi kunci bagaimana kita bisa menopang birokrasi berkelas dunia kalau ternyata SDN-nya masih begitu-begitu saja apalagi tadi jabatan pelaksananya luar biasa besar 38,8% tentu akan sulit bagi kita untuk bisa mencapai birokrasi berkelas dunia kalau kapasitas dan kompetensi SDN-nya masih berada di jabatan-jabatan pelaksana lanjut nah atas dasar itu kemudian teman-teman di kementerian PAN-RB mengingatkan kembali melalui surat B dari 185 tahun tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status kepegawaian di instansi pemerintah ini baik itu perintah pusat maupun perintah daerah di dalam konteks ini MENPAN mengingatkan bahwa undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada dua yaitu PNS dan P3K sesuai dengan mandat di dalam undang-undang 5 2014 dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023 untuk beberapa jabatan yang tadi saya sampaikan di depan kemudian diharapkan masing-masing instansi itu sudah melakukan pemetaan pekerjaan non-ASN di lingkup instansi masing-masing untuk beberapa jabatan yang memang sudah tidak ada dalam jabatan ASN seperti pengemudi tenaga kebersihan tenaga pengamanan itu diharapkan sudah bisa dialihkan menjadi tenaga alidaya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non-ASN pada instansi yang bersangkutan ini yang juga sudah dilakukan oleh banyak instansi baik itu di instansi pusat ataupun di beberapa instansi daerah yang saya tahu untuk sudah melakukan pola hal ini lanjut nah ini yang mendasari terkait dengan pendataan ini ada dari tadi saya sebutkan PP49 2018 tentang manajemen P3K kemudian ada surat Menteri PAN-RB tanggal 31 Mei dan kemudian ada surat Menteri PAN-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli tentang pendataan tenaga non-ASN ini di lingkup instansi pemerintah dalam konteks surat edaran ini sebetulnya maksud dari pendataan ini adalah agar pemerintah bisa melakukan ta'an terhadap kondisi tenaga non-ASN sehingga kalau sudah kita bisa lakukan pemetaan dari tenaga non-ASN ini maka kita akan bisa menyusun strategi kebijakan untuk penyelesaiannya seperti apa dan bagaimana nanti penyelesaian melalui mekanis pengawasannya seperti apa dalam konteks penyelesaian ini ini yang kita harapkan jadi pemetaan ini banyak banyak kemudian saya beberapa kali ke daerah misalnya teman-teman di daerah mengatakan Pak apakah ini sudah harus langsung dilengkapi pemberkasannya saya sampaikan pemberkasan apa karena ini kan sebetulnya baru hanya melakukan pemetaan terhadap tenaga-tenaga non-ASN itu setelah itu baru kita susun kebijakan untuk menyelesaikannya jadi tahapan untuk bisa menyelesaikan atau mengangkat mereka itu masih panjang nah kita berharap tentu nanti di dalam proses pendataan ini kita ada kesamaan persepsi bagaimana kita akan menyelesaikan tentu setelah semua data tadi terpetakan kemudian kita siapkan kebijakan coba susun kebijakannya tentu akan ada proses komunikasi dengan teman-teman di daerah dan teman-teman di instansi pusat untuk strategi-strategi di dalam penyelesaian tenaga non-ASN ini dan yang kedua adalah mendorong masing-masing instansi untuk melakukan percepatan proses mapping jadi kalau kami dan teman-teman di Kementerian PAN-RB berpandangan kalau ini didiamkan ini sampai kapan juga gak akan selesai apalagi kemudian di dalam PP 49 2018 sudah ada batas waktu yang harus kita selesaikan yaitu di 2023 ini sudah harus bisa disusun roadmap untuk menyelesaian tenaga non-ASN ini kemudian tentu saja kita juga perlu membangun komunikasi yang positif dengan semua pihak termasuk tenaga non-ASN sendiri dari kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN lanjut nah ada di dalam surat Menteri PAN-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli ada beberapa persyaratan yang orang-orang yang kemudian bisa dilakukan pendataan yang pertama adalah mereka yang tercatat saat ini masih sebagai tenaga honorer kategori 2 ini datanya ada di BKN dan data ini sudah kami injek atau kami import ke dalam sistem pendataan sehingga nanti instansi tinggal melakukan verifikasi dan klarifikasi apakah tenaga honorer kategori 2 ini masih aktif atau sudah tidak aktif atau apakah yang bersangkutan masih hidup atau yang sudah meninggal dunia itu nanti perlu di aplikasi atau di sistem sudah disiapkan bagaimana mekanisme verval yang kita lakukan terhadap tenaga honorer kategori 2 yang kedua adalah yang mereka bersatu sebagai tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi syarat wajib yang harus dicatat yang pertama adalah yang penyangkutan pembayaran gajinya itu adalah bersifat langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa baik itu bersifat individu ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasanya melalui pihak ketiga kemudian diangkat paling londah oleh pimpinan unit kerja ini yang kemudian menurut saya nanti akan berpotensi terjadi pembegakan karena kalau pimpinan unit kerja misalnya seorang kepala sekolah itu juga bisa kalau dia mengangkat guru honorer misalnya maka dia juga bisa dilakukan langsung dicatatkan karena dia diangkat oleh pimpinan unit kerja kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 kenapa 56 tahun pada 31 Desember karena di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K disitu dijelaskan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar jadi kalau jabatannya misalnya jabatan dengan batas usia pensiunnya 58 tahun maka supaya ada ruang kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K maka sekurang-kurangnya dia bisa diangkat 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu jadi itu sebabnya kenapa 56 tahun karena ada proses administrasi yang harus dilakukan baik itu pada saat yang antara yang bersangkutan kalau berusia 55 tahun kemudian ada proses seleksi ada administrasi baru kemudian 56 tahun yang bersangkutan bisa diangkat sehingga dia masih tetap bisa melakukan pengabdiannya paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan yang kedua adalah kenapa dia paling rendah 20 tahun karena ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa usia seseorang diangkat menjadi ASN itu paling rendah 20 tahun dan itu cut off-nya dilakukan per 31 Desember karena kalau dia dilakukan cut off-nya 31 Desember 2022 maka nanti 1 tahunnya tidak dapat jadi itu sebabnya yang poin 3-nya nanti bisa tidak terpenuhi itu sebabnya kenapa kemudian ada ketentuan usia yang paling rendah dan paling tinggi kemudian untuk data listing tenaga honore kategori 2 dan pelaporan THK 2 baik itu yang meninggal ataupun yang sudah berhenti tidak lagi menjadi tenaga honore kategori 2 atau dia tidak aktif lagi itu akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga honore ini jadi datanya sudah kami import tadi seperti saya sampaikan sudah di import dan nanti tinggal instansi melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem kenapa kok datanya baru dimasukkan sekarang karena memang di dalam keputusannya BKN tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan terhadap data tenaga honore kategori 2 ini sejak tahun 2010 yang lalu jadi itu sebabnya kenapa kemudian data kategori tenaga kategori 2 ini itu perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh instansi apakah yang bersangkupan masih aktif atau sudah meninggal atau sudah berhenti menjadi tenaga honore kategori 2 lanjut nah proses pendaftaran ini atau proses validasi data awalnya itu akan berakhir di 31 Desember 2021 jadi pada periode sebelum 31 Desember 2021 maka ini yang kemudian dicatatkan dan minimal yang bersangkutan pernah bekerja satu tahun baik termasuk itu adalah kalau apa bisa diperhitungkan sebagai akumulatif jika misalnya yang bersangkutan pernah diangkat tapi terus kemudian pernah berhenti terus kemudian diangkat lagi misalnya tapi dalam hitungan beberapa bulan saja nah itu juga bisa dilakukan akumulasi terhadap itu dan setelah 31 Desember 2021 mereka wajib masih aktif bekerja jadi kemudian instansi wajib bahwa yang bersangkutan itu masih aktif bekerja sampai sekarang sampai dengan pada saat kita melakukan pendataan ini nah ada beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian semua instansi sesuai dengan surat edaran 1511 tadi pertama yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi pendaftar kemudian usia wajib itu sesuai dengan ketentuan yang ada di apa di dalam surat edarannya menpan tadi dan ini tentu saja akan di apa di verval melalui nanti data tanggal lahir yang ada dari Dicapir kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD dari mata anggaran kegiatan belanja belanja pegawai kemudian ada beberapa ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan ini adalah misalnya kalau mereka bersifat badan layanan umum jadi ini terkait dengan BLU ini kenapa kemudian belum dicatatkan karena sekarang ini sedang berlangsung revisi PP23 tentang badan layanan umum jadi mereka-mereka yang bekerja di badan layanan umum ini akan nanti baru kita akan carikan solusinya setelah revisi terhadap PP23 tentang BLU ini bisa diselesaikan kemudian ada petugas kebersihan penggemudi satuan pengamanan dan tentu jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alidata itu tidak termasuk yang alidaya itu tidak termasuk yang dicatat pegawai yang SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 ini juga tidak tidak masuk yang mereka dicatatkan nah saya sebetulnya jenjur saja sudah banyak mendapat masukan baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman di instansi sekarang banyak sekali kecenderungan terjadi di instansi ada yang kontrak kemudian dimundurkan yang sebenarnya dia diangkat di tahun 2021 ini kemudian dibikin mundur kontraknya ada juga yang kemudian orang yang sudah tidak aktif kemudian dipaksa dalam tanda kutip diaktifkan ya ujungnya tentu saja ada transaksional di situ itu yang kami mencoba mencari mekanisme yang fair bagi semuanya untuk menyelesaikan itu lanjut nah ini contoh masa kerja yang terputus tadi misalnya yang bersangkutan dibayarkan melalui mekanisme APBN tetapi terputus awal pengangkatan bekerja pada instansi X dan sampai saat ini juga masih bekerja di instansi X tersebut tapi di dalam pekerjaannya itu ada dia misalnya terputus-putus jadi contoh misalnya di Januari sampai 2020 sampai dengan Maret 2020 hanya kerja 3 bulan dia masih bekerja tapi terus terputus karena instansi tidak ada anggaran untuk itu misalnya bulan Agustus dia terputus dari April ke Agustus tapi kemudian ternyata ada revisi anggaran dan segala macam yang bersangkutan kemudian diangkat kembali bekerja juga kembali selama 4 bulan dan sekarang posisinya masih bekerja dari Januari sampai dengan Mei 2021 5 bulan nah kalau ini diakumulasi maka dia bisa memenuhi 12 bulan maka yang bersangkutan kemudian subjek untuk bisa diangkat menjadi di data di dalam pendataan tenaga non-ASN lanjut ini alurnya nanti pendataan saja tidak tidak dibuka kepada umum karena ini sifatnya tertutup jadi pendataan ini mekanismenya dilakukan oleh admin atau operator instansi mereka yang kemudian mendaftarkan tenaga non-ASN yang bekerja sampai dengan saat ini kalau mereka sudah memiliki datanya dan datanya kemudian disimpan di dalam Excel misalnya maka nanti mereka tinggal melakukan import data Excel tadi ke dalam sistem pendataan ini setelah dilakukan memasukkan data oleh admin instansi maka nanti tenaga non-ASN bisa melengkapi datanya tetapi yang tentu saja yang bersangkutan harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke sistem jadi mereka melakukan registrasi sehingga mereka bisa juga dapat memonitor mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja dari tenaga non-ASN ini kemudian tenaga non-ASN ini dapat mencetak hasil resume beberapa bukti pendataan bahwa mereka memang sudah terdaftar atau terdata di dalam sisa pendataan non-ASN ini tenaga non-ASN itu juga bisa melengkapi riwayat selama yang bersangkutan menjadi tenaga non-ASN sebelum dinyatakan final oleh instansi kalau sudah dinyatakan final maka siapapun tidak bisa lagi kemudian melakukan perbaikan terhadap data nah sebelum ditetapkan final maka instansi wajib untuk melakukan pemeriksaan dari data yang dimasukkan oleh admin ataupun yang dilengkapi oleh tenaga non-ASN tadi sampai dengan pada watas waktu yang kemudian ditetapkan final oleh BKN jadi harus ada cut off nya kalau nanti ini akan bergulir terus dan tentu pendataan ini tidak akan selesai selesai nah kalau itu sudah dinyatakan final maka instansi wajib mengunggah atau menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir dari pendataan tenaga non-ASN ini lanjut ini beberapa tugas dari admin instansi nanti yang sudah kami berikan di dalam sistem misalnya dia bisa mengatur pemberian kewenangan kepada operator atau checker kemudian melakukan import data tenaga non-ASN sistem yang juga mekanisme import datanya juga sudah disiapkan disitu kemudian wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem tidak ada data yang kemudian data siluman yang masuk dan melakukan pengunggahan SPTCM berdasarkan data yang sudah dilakukan finalisasi begitu di final maka mereka sudah tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan terhadap data tadi lanjut ini ini bagi tenaga non-ASN mereka bisa melengkapi datanya tetapi melengkapi datanya setelah admin instansi memasukkan data mereka jadi yang bisa memasukkan data itu hanya admin instansi nanti tenaga non-ASN bisa melengkapi saya ingin menambahkan pengalaman kerja saya selama menjadi tenaga honor misalnya di instansinya itu bisa dilengkapi oleh tenaga non-ASN ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah pada saat melihat ini yang persangkutan itu sudah honor sejak apa misalnya maka tentu dengan bukti-bukti yang dimasukkan ke dalam sistem itu akan memperkuat posisi yang persangkutan kalau sudah ditetapkan kebijakan terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN nah bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar maka wajib melaporkan kepada admin jadi kalau ada misalnya nanti tenaga non-ASN saya kok belum terdaftar padahal dia masuk di dalam klasifikasi yang sudah dituangkan di dalam surat 11-nya mempan tetapi kemudian tidak tercatat maka kemudian admin bisa memasukkan nama mereka termasuk dengan persyaratan-persyaratannya SK bukti pembayaran gaji dan segala macam lanjut ini di sistem kami juga menyiapkan FD-nya jadi orang kemudian tahu tanpa harus bertanya ke sana sini tetapi tinggal membaca misalnya apa sih yang menjadi syarat untuk pendataan tenaga non-ASN ini nah landasannya itu adalah tadi surat menpan nomor 15-11 ada klasifikasi yang kemudian masuk di situ kemudian bagaimana mereka melakukan pembuatan akun itu juga ada FAQ-nya di situ jadi diharapkan nanti siapapun bisa dengan mudah mengikuti proses pendataan ini tanpa ada kendala yang berarti lanjut ini beberapa dokumen yang kemudian harus menjadi kelengkapan yang disiapkan oleh baik itu oleh instansi maupun oleh tenaga non-ASN kalau instansi tentu saja SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN APBD tadi kemudian bukti pembayarannya bukti pembayaran honorariumnya kemudian ijazahnya atau bukti yang bersangkutan lulus yang dimiliki saat ini bagi tenaga non-ASN tentu saja yang bersangkutan untuk bisa membuat akun ada KTP karena nanti dia harus meng-import nomor nomor pendudukannya kemudian ada pasfoto terbaru kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini termasuk juga pada saat melengkapi riwayat yang bersangkutan kemudian harus menyiapkan SK-nya setiap periode bekerja kapan 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 dia diangkat kemudian SK-nya dilampirkan buktinya termasuk bukti pembayaran berdasarkan SK yang bersangkutan melampirkannya lanjut nah bagi tenaga honorarium kategori 2 datanya sudah kami import ke dalam sistem instansi nanti tinggal melakukan konfirmasi saja apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal dunia atau sudah pindah pekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi karena sudah diperhentikan atau memudirkan diri atau hal-hal yang lain maka mereka wajib melaporkan di aplikasi jadi semua proses dilakukan melalui aplikasi melalui sistem tidak ada interaksi orang dengan orang jadi semua melalui teknologi dan admin instansi itu wajib melakukan konfirmasi keaktifan data tadi jadi sebelum yang bersangkutan apa didaftarkan sebagai tenaga non-ASN pada instansinya bagi mereka yang tenaga honor kategori 2 yang sudah pindah instansi maka wajib diusulkan pada menu lapor ini untuk dipindahkan instansinya jadi kami perlu mendapatkan oh si A nanti instansi misalnya si A ini sudah pindah Pak ke instansi B misalnya maka informasi itu wajib disampaikan oleh instansi kepada BKN melalui sistem lanjut nah agar proses pendataan ini terjadi transparansi dan ada proses check dan recheck oleh masyarakat maka kami sebelum apa instansi melakukan finalisasi terhadap data yang dimasukkan di dalam pendataan maka instansi tadi wajib untuk melakukan mengumumkan siapa saja tenaga non-ASN yang didata di dalam dan masuk ke dalam database pendataan tenaga non-ASN ini dan setelah diumumkan maka masyarakat bisa memberikan masukan apakah betul yang bersangkutan sebagai tenaga honor kategori 2 atau tenaga honor yang lain non-ASN misalnya sehingga semua orang kemudian bisa menjadi mata bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada data-data siluman yang tiba-tiba dimasukkan padahal yang bersangkutan kemudian tidak menjadi tenaga honor di situ nah transparansi ini kemudian diberikan batas waktunya diberikan selama 1 bulan jadi setelah proses pendaftaran itu dipravinalisasi sekitar tanggal 30 September kemudian ada proses transparansi yang kita harapkan dilakukan oleh semua instansi melakukan uji publik kepada semua instansi terhadap data-data yang sudah mereka sampaikan melalui mekanisme atau di sistem pendaftaran ini transparansi ini tentu saja penting karena bagaimanapun juga tadi kalau teman-teman lihat di dalam surat mentanya disitu dikatakan bahwa kepala unit kerja atau satuan unit kerja itu bisa melakukan pengangkatan atau yang mereka angkat kemudian bisa didata di dalam sebagai tenaga non-ASN ini padahal kemudian yang bertanggung jawab terhadap data tadi adalah PPK pejabat pembina kepegawaian maka uji publik tadi itu adalah maksudnya untuk melindungi PPK supaya informasi yang disampaikan itu betul-betul adalah data yang sebenarnya dan tidak ada data yang kemudian data yang di make up sedemikian rupa seolah-olah yang bersangkutan adalah orang yang berhak untuk dilakukan pendataan nah transparansi ini kemudian kami hadirkan untuk melakukan memastikan bahwa tidak ada data-data yang masuk tidak sesuai dengan permenpan surat permenpan 15-11 tadi lanjut demikian Pak Karo beberapa hal yang dapat saya sharing terkait dengan mekanisme pendataan termasuk latar belakangnya kenapa ini kita lakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih bapak ibu yang telah mendengarkan video ini sampai selesai semoga informasi yang kami bagikan di video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam kriteria pendataan onan SN di tahun 2022 sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati